Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di youtube channel aku, Dea Ardana Nah, di video kali ini aku bakal jawab pertanyaan yang masuk ke DM Instagram Baik itu yang udah lumayan lama ataupun yang baru-baru ini Karena ya aku baru sempat baca dan ternyata pertanyaan-pertanyaan kalian itu adalah pertanyaan yang umumnya ditanyakan oleh para pendaftar sepan PTKIN Ataupun UM PTKIN di tahun 2022 ini Nah, aku bikin video ini agar aku bisa share informasi ke kalian Dan kalian bisa tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian Dan semoga ini bermanfaat Sebelumnya jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe Jangan lupa bunyikan notification-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi seputar sepan PTKIN, UM PTKIN, dan juga dunia kampus lainnya Oke teman-teman, stay tune! Oke guys, aku bakal bacain pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk ke DM Ampis PTKIN Ataupun ya masuk ke DM aku ya teman-teman Jadi disini aku gak sebutin nama kalian Karena aku pakai HP biasa dan juga username kalian kadang sulit ya untuk dibacakan Jadi untuk menghemat waktu di video ini aku bakal bacain aja pertanyaannya dan aku langsung jawab Dan semoga jawaban aku bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian ambil informasinya Dan kalian bisa catat informasi-informasi penting yang aku sampaikan di video kali ini Oke, untuk pertanyaan pertama Kak, tahun lalu aku keterima sepan PTKIN Tapi gak aku ambil Tahun sekarang bisa gak daftar UM PTKIN? Apa sistemnya kayak SBMPTN? Nah, untuk masalah ini untuk angkatan Misalnya nih ya kalian angkatan 2021 Terus kalian udah daftarin namanya jalur sepan PTKIN di tahun 2021 Kalian udah lolos tapi gak kalian ambil gitu Misalnya kalian gak biar Nah, untuk tahun 2022 kalian bisa ikut yang namanya jalur UM PTKIN Dalam artian ya kalian tes gitu Tapi untuk jalur sepan PTKIN itu gak bisa ya teman-teman Hanya bisa jalur UM PTKIN ataupun di jalur mandiri Itu beda halnya dengan SBMPTN ya teman-teman Oke, lanjut Oke, next question yaitu Kak, kalau pilih PTKIN yang sama di dalam kota boleh gak? Gak harus di luar kota Boleh kok, kalian misalnya nih tinggal di Jakarta Terus kalian ambil PTKIN yang ada di Jakarta aja keduanya It's okay, boleh banget Dan menurut aku peluang untuk lolos itu pun lebih tinggi Daripada kalian ambil di luar provinsi kalian Karena ya setau aku ya universitas itu Untuk jalur undangan kayak senam PTN Ataupun sepan PTKIN itu lebih mandahulukan puter-puter yang ada di daerahnya gitu Tapi kalau misalnya kalian tetap kekeh mau ambil di luar It's okay Kalian bisa lolos juga Dan kebanyakan juga faktanya emang banyak yang lolos dengan nilai mereka Dengan sertifikat mereka yang ada Dan juga faktor-faktor lain yang bisa membuat mereka lolos Okay next question Okay guys next Ini pertanyaan terkait pilihan Prodi dan juga Unif ya teman-teman di sepan PTKIN Nah disini kak kalau di sepan PTKIN kita pilih satu universitas Dua prodi aja gak apa-apa Nah sekali lagi ya teman-teman aku tekankan bahwasannya Untuk sepan PTKIN kalian diwajibkan memilih dua universitas yang berbeda Dan juga dua jurusan masing-masing di setiap kampusnya Misal UIN Jakarta kalian ambil hukum tetanenggara, hukum keluarga Nah kalian bisa ambil yang satu fakultas asalkan beda jurusan Atau misalnya kalian yang di universitas satu lagi kalian ambil UIN Malang Ambil jurusan sasar Arab sama hukum keluarga Nah boleh juga teman-teman asalkan kalian memilih dua universitas yang berbeda Dan juga empat jurusan Empat jurusan ini adalah dua masing-masing teman-teman Dua di universitas yang pertama dan dua di universitas yang kedua Jadi gak boleh milih satu PTKIN dengan dua prodi gitu ya Oke next pertanyaannya teman-teman Jalur mandiri tahun 2022 pakai sistem offline atau online kak? Nah gini ya teman-teman Untuk jalur mandiri itu kita gak pakai panitia dari sepan PTKIN maupun di UM PTKIN Tapi itu diserahkan ke kampus yang kalian tujuu Misal di UIN Bandung nih Ujian mandirinya itu secara offline Kayak ada tes gitu Nah kalian ikutin yang jalur UIN Bandung Tapi misalnya kalian pengen di UIN Malang Dan kebijakan UIN Malang pun ujiannya secara offline Jadi intinya untuk jalur mandiri itu tergantung kampus masing-masing Maksudnya tergantung kampus yang kalian tujuu Nah gimana kak? Cara kita tahu Nah kalian tinggal follow to instagram-instagram kampus yang kalian minati Atau kalian bisa nanya ke kakak kelas kalian, senior kalian yang kuliah di sana Jadi kalian bisa tahu informasinya apakah itu online ataupun offline Itu dari kampus itu sendiri Bukan dari Kemenak Ataupun dari pihak sepan PTKIN Ataupun pihak dari UM PTKIN Oke guys next question Kak untuk tes UM PTKIN tahun ini Apakah online atau offline? Nah untuk UM PTKIN tahun 2022 ini Tetap dilaksanakan secara online Karena kasus covid emang udah meningkat lagi ya teman-teman Aku aja sekarang masih kuliah secara online ya Itulah yang harus kita hadapi dan harus kita terima Nah untuk kalian angkatan 2022 Tetap UM PTKINnya disejarakan secara online Dan kalian menggunakan aplikasi nantinya untuk ujian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!